Reaksi keras diberikan oleh sejumlah anggota Parlemen Amerika Serikat, AS, terhadap kematian sedikitnya tiga tentara Washington dan puluhan orang lainnya yang mengalami luka-luka dalam serangan drone di pangkalan Yordania. AS menyebut serangan itu didalangi militan-militan yang didukung Iran. Para anggota Parlemen AS itu pun mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Kematian tiga tentara AS di Yordania itu menjadi yang pertama dialami militer Washington sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Serangan mematikan di Yordania itu dinilai akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik yang secara langsung melibatkan Iran. Teheran belum memberikan tanggapan atas tuduhan Washington tersebut. Namun sejumlah anggota Parlemen AS dalam komentar atas serangan di Yordania menyerukan Biden untuk merespons dengan menyerang langsung Iran. Satu-satunya jawaban terhadap serangan-serangan ini adalah pembalasan militer yang dahsyat terhadap pasukan teroris Iran baik di wilayah Iran maupun di Timur Tengah, cetuh senator Partai Republik, Tom Cutten. Biden, dalam pernyataan sebelumnya, menyebut tiga personel militer AS tewas dan puluhan orang lainnya terluka dalam serangan Don yang menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di pangkalan militer yang ada di Yordania bagian timur, dekat perbatasan Suriah. Biden menyalahkan kelompok-kelompok yang didukung Iran atas serangan tersebut. Meskipun kami masih mengumpulkan fakta-fakta serangan ini, kami mengetahui bahwa serangan itu dilancarkan oleh kelompok-kelompok militan radikal yang didukung Iran yang beroperasi di Suriah dan Irak, sebut Biden dalam pernyataannya. Jangan ragu, kita akan meminta pertanggung jawaban semua pihak pada waktu dan cara yang kita pilih, tegasnya. Kita akan merespons, tegas Biden. Reaksi keras diberikan oleh sejumlah anggota Parlemen Amerika Serikat, AS, terhadap kematian sedikitnya tiga tentara Washington dan puluhan orang lainnya yang mengalami luka-luka dalam serangan drone di pangkalan Yordania. AS menyebut serangan itu didalangi militan-militan yang didukung Iran. Para anggota Parlemen AS itu pun mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Kematian tiga tentara AS di Yordania itu menjadi yang pertama dialami militer Washington sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Serangan mematikan di Yordania itu dinilai akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih.